Israel mendebar ancaman usai China berhasil mendamaikan Hamas dan Fatah yang berseteru selama puluhan tahun lamanya. Israel menuding bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas merangkul terorisme. Penolakan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats, pada X seperti dimuat BBC, Kamis 25 Juli. Israel pun menyebut bahwa deklarasi perdamaian Hamas dan Fatah tidak ada pengaruhnya. Israel juga mengancam bahwa Hamas akan tetap hancur dan mereka akan tetap mengawasi Mahmoud Abbas dari jauh. Sebagai informasi diketahui, Beijing sebelumnya menjadi tuan rumah pembicaraan antara Hamas dan Fatah pada bulan April. Ia juga menguraikan rencana tiga langkah untuk mengatasi perang Gaza. Tiga langkah itu yakni mendorong rincatan senjata yang langgeng, menjunjung tinggi prinsip rakyat Palestina memerintah Palestina, dan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara, serta memberi mereka keanggotaan penuh di PBB. Sebagai informasi, dukungan Tiongkok berhadap perjuangan Palestina sudah ada sejak era pemimpin Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong yang mengirimkan senjata ke Palestina. Intro